Sebagian masyarakat menilai daging kerbau memiliki rasa yang tidak jauh berbeda dengan daging sapi yang biasanya dikonsumsi sehari-hari. Mereka pun menyatakan mau beralih dari daging sapi ke daging kerbau jika memang ada perbedaan harga yang signifikan. Dan berikut laporan reporter Najla Hilabi dan juru kamera Widi Arto. Pemirsa saat ini saya sedang berada di acara launching daging murah dan sehat yang diadakan oleh Perumbulok. Namun dagingnya bukan daging sapi, melainkan daging kerbau. Bisa kita lihat di sini masyarakat sangat antusias untuk mengantri sajian makanan daging kerbau yang disajikan melalui menu-menu andalan seperti burger, biflasannya, dan juga menu khas Indonesia seperti rendang. Nah sekarang saya akan mau carai satu orang pengunjung untuk menanyakan bagaimana respon mereka mengenai daging kerbau ini. Ibu selamat pagi dengan ibu siapa? Kristina. Ibu Kristina. Ibu lagi nyobain apa nih? Daging kerbau steak. Daging kerbau steak. Bagaimana rasanya? Sama sih kayak daging sapi ya, cuman agak keras dikit ya, cuman mungkin kalau masaknya lebih lama lebih empuk kali ya. Kira-kira mau gak buber alih dari daging sapi ke daging kerbau? Kalau lebih murah ya gak apa-apa, kenapa enggak ya? Oke, terima kasih ibu Kristina. Nah saya akan merayakan lagi komentar satu orang pengunjung yang lagi sedang menikmati daging kerbau. Selamat pagi pak. Ntar makan dulu. Pagi. Pagi, pagi banget. Aduh, dengan pami. Ya gimana komentar anda dengan daging kerbau ini? Gak bisa terlukiskan deh, pokoknya enak banget daging kerbownya. Baru kali ini, the best time ya aku makan. Pertama kali? Pertama kali aku makan daging kerbau. Pertamanya gue rasa, pertama kita ngomongin, ah kayak keras ya. Alot gitu ya, tapi ternyata enak. Enggak, enak banget. Mau gak beralih dari daging kerbau, dari daging sapi ke daging kerbau? Kayaknya mulai sekarang harus beralih. Karena murah, harganya terjangkau dan lesat. 65 kilo gitu loh. 65 ribu per kilogram ya, kalau tidak salah. Terima kasih ibu Fahmi. Ternyata komentar dari masyarakat cukup positif. Mereka ingin beralih dari daging sapi ke daging kerbau dikarenakan harganya lebih murah. Bagaimana dengan masyarakat lainnya? Mungkin sosialisasi yang berkelanjutan dibutuhkan oleh masyarakat. Olan Ajla, Widi Metro TV. Selamat menikmati.